Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak-Ibu yang terhormat Pak Dekan, terima kasih kepada kita semua yang sudah menyempatkan waktu. Alhamdulillah yang hadir di ruangan ini 18-18 orang, rencana 20, insya Allah nggak ngelanggar, maksimal 20 orang di ruangan. Lalu kami duduknya juga berjarak, jadi it's okay lah insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya kami silakan Pak Dekan untuk menyampaikan dan membuka kegiatan secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sudah masuk ya, dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya tentu saja harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Adekan. Pak Adekan, terakhir kita ketemu waktu tahun lalu Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Jakarta ya Pak ya. Jadi senang sekali. Tadinya saya berharap tentu saja, oh iya di Ambon juga kita ketemu. Tapi dalam forum yang resmi terakhir waktu tahun lalu di Ambon Februari ya kita ketemu. Tadinya seperti yang disampaikan oleh Mas Rian, saya dan empat, tiga fasilitator lain berharap bisa datang ke Mataram. Tentu saja kalau Mas Widodo sudah biasa. Tapi kami bertiga yang jarang. Tapi ternyata dalam kondisi seperti ini harus melalui Zoom saja. Mudah-mudahan kita semua sehat, walafiat, dan dalam kondisi yang paripurna supaya kita bisa menerima manfaat secara maksimal dari workshop tiga hari ini. Nah, Ibu Bapak saya juga berterima kasih kepada para peserta, para penyelenggara. Tentu saja juga yang sudah berjumpa juga di Ambon. Kita waktu itu di Ambon bersama-sama merencanakan workshop ini. Cuma ya itu tadi, rencananya datang, ada berbagai macam acara. Tapi ternyata dengan kondisi COVID-19 ini kita hanya bisa lewat Zoom. Tapi enggak apa-apa, kita harus terus bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT. Dan juga tentu saja kesempatan untuk bertemu muka walaupun hanya lewat Zoom. Nah, sebagai pembukaan, sebenarnya saya ingin share screen. Kalau bisa, apakah bisa share screen? Supaya bisa menampilkan sedikit. Oh ya, dan juga sementara menunggu boleh share screen, itu sudah bisa sekarang. Perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya karena kondisi yang khusus seperti hari ini, kami berempat, para fasilitator, sebenarnya bertekad untuk mengikuti semua workshop secara penuh. Jadi sebenarnya Mas Herlambang, Mas Bang Ricardo, dan Mas Widodo ngantri di ruang tunggu Zoom untuk diizinkan untuk masuk. Jadi mohon bantuan kalau misalnya bisa. Sudah masuk, sudah masuk, Mbak. Oh, sudah masuk ya? Oke, bagus. Terima kasih. Oh, berarti tinggal yang Mas Herlambang dan Mas Ricardo ya. Oke, jadi sebagai pengantar, sebelum nanti kita semua berkenalan, seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Dekan, kita proyeknya bernama ini ya, Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia. Dan kita semua ramai-ramai bisa dilihat di sini semua logonya ada, yaitu ada Universitas Kristen Wirawacana, kemudian juga ada Universitas Mataram tentu saja, kemudian Universitas Patimura di Ambon, dan juga satu lagi itu yang satu lagi dari Sumba, kemudian juga bekerjasamanya dengan Leiden University, dan kemudian dananya juga dari pemerintah Belanda, dan dimanagenya oleh KIT, Royal Tropical Institute, KIT itu singkatan dari bahasa Belandanya, dan kemudian juga ada kami berempat, saya sendiri dari Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan kemudian Neftas Gajah Mada, Bung Ricardo, dan Nanti Adem Bayi juga, Sriwianti Ediono, dan kemudian juga ada Mas Widodo, dan Mas Herlambang dari UNERA. Kita semua bergabung dalam proyek ini, dan empat workshop tadi sudah sempat saya sebutkan, ada di Kupang sudah berlangsung yang pertama kali, untuk satu seri ini, kemudian yang kedua itu di Ambon, kondisinya kalau di Ambon berbeda, karena zona merah mereka, jadi semua peserta ada di rumah masing-masing, dan waktu itu kami ada kesulitan, karena mendadak Indihom mati satu kota Ambon, jadi ada sedikit kekacauan, itu kelemahan kalau kita lewat internet, kemudian yang ketiga sudah juga, baru saja minggu lalu di Wai Ngapu, di Sumba, dan ini adalah yang terakhir untuk saat ini, nanti ada kegiatan-kegiatan lagi. Nah, kemudian itu tadi konteks besarnya, tentu saja kita semua berharap dari sini, yang dimaksud dengan strengthening legal education itu adalah untuk menguatkan supaya pendidikan tinggi hukum kita semua, termasuk dari kampus kami-kami di Jentera, di UGM, di UNER, itu juga mendapatkan feedback juga mengenai penguatan pendidikan tinggi hukum supaya lebih baik ke depannya. Lebih baiknya seperti apa? Supaya sadiana hukum yang kita hasilkan nanti tidak cuma hafal pasal, tapi juga benar-benar bisa lebih pekat terhadap konteks lokal, pekat terhadap isu gender, kemudian penawaran hukumnya kuat, sehingga siap menerima segala masalah hukum, dan dengan itu juga butuh metode pengajaran yang baik, dan juga etik yang baik, supaya sadiana hukum yang kita hasilkan nantinya juga tidak, ya seperti yang sekarang kita suka dengar lah, bagaimana advokat yang, advokat hitam begitu ya. Nah, untuk itu, ibaratnya rute perjalanan, kita, workshop kita, saya bayangkan sebagai sebuah peta, kira-kira rute perjalanan kita, tiga hari ini seperti ini, kita mulai hari ini dengan pembukaan dan berkenalan, kemudian nanti siang, kemahiran, nanti setelah itu, maksud saya akan ada kemahiran hukum, kemudian nanti yang ketiga, kita akan bicara gender dan hukum, kita sekarang masih di sini, kemudian nanti kemahiran hukum, gender dan hukum, kemudian petanya jalan lagi, sampai ke konteks lokal, esok hari, kemudian berjalan lagi ke pembelajaran interaktif, ya, sorry, maaf, ini sesinya Mas Yudodo ketinggalan, seharusnya nomor lima adalah etik, dan kemudian keenam, baru pembelajaran interaktif, dan nanti ada pembahasan RPS tersendiri, tapi intinya adalah, harta karun yang berupaya kita temukan adalah, gagasan perubahan RPS untuk empat materi, empat materi itu, mohon maaf sekali Mas Yudodo, ketinggalan satu, etik ya, etika hukum, saya tulis saja deh, karena ketinggalan, jadi empat itu adalah, kemahiran hukum, kemudian gender dan hukum, hukum dalam konteks lokal, dan etika hukum, itu yang ingin kita ubah, begitu, RPS-nya, metodenya seperti apa, nanti di setiap sesi, di setiap sesi yang sifatnya materi, itu nanti akan dipelajar, akan kita bahas juga sama-sama soal, bagaimana memasukkannya dalam RPS, itu yang namanya sesi integrasi sebenarnya di situ, kalau ibu dan bapak perhatikan di setiap sesi, kemudian kemahiran hukum, kemudian integrasi, kemudian gender dan hukum, di bawahnya integrasi, itu maksudnya adalah, mendiskusikan bersama, kira-kira dari materi yang sudah diberikan, integrasinya, bagaimana, kecuali pembelajaran interaktif, karena itu lebih banyak, kita diskusi soal, bagaimana mengajar mahasiswa, supaya lebih interaktif. Nah, kami berempat di sini, seperti saya katakan tadi, mau bersama-sama terus, jadi berbeda dengan desain awal, di mana saya ke Mataram, Mas Widodo ke Sumba, Mas Herlambang ke Ambon, dan Mas Ricardo ke Kupang, kita dengan Zoom, cost-nya juga berbeda, tidak ada biaya, yang harus keluar dengan membeli tiket pesawat, jadi kami berempat hadir di semua workshop, dan mudah-mudahan dengan begitu, akan lebih bagus malah, jadi hikmahnya barangkali di situ, COVID-19, kita semua bisa, langsung, apa namanya, berinteraksi bersama-sama selama tiga hari. Tidak, ada beberapa yang harus diambil. Oke, nah, kemudian, ibu dan bapak dalam welcome note yang sudah kami berikan, diberikan drive ke Google, nanti kalau dibuka tampilannya seperti ini, drive slay, kami sengaja pakai Google Drive, dengan asumsi lebih mudah diakses, biasanya kalau dari Indonesia, dan, sebentar ini soalnya ada, oke, nah, dan, ada yang beberapa ya, peserta yang ini masuk, karena saya sekarang rupanya jadi, ini host ya, jadi bisa melihat. Ini tampilannya, jadi ibu dan bapak bisa masuk ke sini, untuk setiap materinya ada di sini, seperti bisa dilihat, kemahiran hukum, nanti bisa dilihat di sini, kemudian nanti gender, kemudian nanti konteks lokal, etik, gitu ya, kemudian nanti ada putusan-putusan pengadilan, yang juga bisa dijadikan bahan diskusi. Dan, kalau misalnya buka kemahiran hukum, misalnya, ibu dan bapak bisa lihat, sumbernya semua, bahan bacaan di sini semua ada, tapi utamanya, ini kan bahan bacaan yang memang, apa, referensi begitu ya, tapi utamanya ada, bahan bacaan yang sama di semua folder, disediakan, untuk slay, gitu ya, jadi kalau dibuka, kira-kira isinya seperti ini, supaya memudahkan kita semua untuk belajar. Semua sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena aslinya memang dibuat bersama dalam bahasa Inggris. Kalau yang kemahiran hukum, misalnya dibuat oleh Profesor Adrian Bettner, saya membantu. Nah, kemudian, sudah dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, buat bahan bacaan ibu dan bapak sekalian. Kemudian, terakhir, saya perlu mengingatkan, ada pre-training survey, mohon diisi, dan juga nanti setelah ini ada post-training. Isinya, sebenarnya ini bukan untuk tes, jadi juga jangan merasa di-judge, gitu, karena kami ingin mengetahui dulu, sebelum training, dan sesudah training, apakah ada dampaknya training ini, gitu ya. Jadi, mohon diisi. Nah, ini housekeeping-nya, ibu dan bapak. Saya stop share dulu. Itu tadi housekeeping-nya, supaya kita dapat konteks yang besar, dan, kalau boleh, saya ingin meminta tolong, ibu dan bapak sekalian, untuk memperkenalkan diri, satu per satu, singkat saja, saya kira cukup nama, kemudian tentu, mata kuliah yang diajar di UNRAM. Nanti juga para fasilitator juga, saya minta untuk memperkenalkan diri, supaya kita semua enak berinteraksinya. Karena, seperti Pak Dekan, dan yang lain sudah berdiskusi sama-sama di Ambon, nanti kita berempat ini, kami berempat, fasilitator, cara berinteraksinya, akan banyak sekali ngobrol, jadi akan lebih baik, kalau kita saling mengenal dengan baik. Dan, kenapa kami lebih banyak ngobrol dan diskusi, karena, tentu saja, kami berempat ini, fasilitator, kami tidak dalam rangka, mengajarkan, ini dosen-dosen kok mau diajarkan, begitu ya, tapi kami mau saling sharing, memfasilitasi, supaya kita semua bisa, mendapatkan manfaat, yang maksimal dari, workshop ini. Jadi, kita kenalan dulu, barangkali enaknya dimulai dari saya saja, sebagai contoh, singkat saja. Nama saya Bivitri Susanti, ibu dan bapak bisa lihat nama di bawah, ini masing-masing, layar masing-masing. Dan, saya, mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Kecil di Jakarta, yang baru mulai 5 tahun yang lalu. Namun, saya sebelumnya mengajar juga di FHUI, untuk hukum bisnis dulu mengajarnya, karena itu kurang pas, dan banyak kegiatan lainnya, karena waktu itu saya mendirikan juga Pusat Sudi Hukum dan Kebijakan, atau PSHK, sehingga akhirnya saya keluar, dan kemudian, 98 mendirikan PSHK, dan PSHK mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, sehingga kemudian saya mengajar di Jentera. Saya mengajarnya mata kuliahnya penalaran hukum, kemudian juga berbagai mata kuliah di rumpun hukum tata negara, karena saya memang aktif di asosiasi pengajar HTM dan HAN. Nah, itu saja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya, mungkin para fasilitator dulu ya, baru ke yang lain ya. Silakan Mas Herlambang atau Mas Widodo. Mas Herlambang, silakan. Ya, makasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang baik untuk nanti kita saling berkomunikasi dan saling belajar. Nama saya Herlambang, Perdana Wiratraman, dipanggil Herlambang. Saya bekerja di Fakultas Hukum Nusas Erlangga, Departemen Hukum Tata Negara. Sehari-hari di Departemen itu mengajar hukum tata negara, hak asasi manusia, hukum perundang-undangan, dan teori konstitusi. Nah, juga aktif di pusat studi hukum hak asasi manusia. Itu saja, Bu Fitri. Terima kasih, Mas Herlambang. Mas Ricardo sudah masuk atau belum? Kalau belum, kita ke Mas Widodo ya, walaupun semua pasti sudah kenal ini sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita sekalian biar fair untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya adil. Supaya adil. Jadi pura-pura tidak kenal ya. Jadi, sehingga saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Widodo Dwi Putra, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya di bagian hukum dan masyarakat. Di bagian hukum dan masyarakat. Sebagaimana bagian hukum dan masyarakat, saya setengah di Fakultas Hukum dan setengah di Fakultas Masyarakat. Kebetulan, saya ada di desa di utara. Ada kegiatan, kegiatan sosial. Bukan proyek. Kegiatan non-profit oriented. Belajar bersama dengan orang-orang desa. Dan besok saya bergabung ke Fakultas Hukum. Karena besok adalah sesi saya. Jadi tidak perlu menggunakan fasilitas Zoom. Saya hadir belajar bersama dengan teman-teman di Fakultas Hukum. Ini sawah. Ya, begitu Ibu Bivitri. Ya, terima kasih Mas Widodo. Terima kasih loh sudah ditunjukkan sawah. Ya, karena Ibu Bivitri lahir di Jakarta. Biasa ditanami beton. Biasa ditanami beton. Betul-betul, lihatnya gedung-gedung. Baik, kita lanjutkan. Silahkan kepada teman-teman di UNRAM. Bagaimana mau bergeser mulai dari depan? Atau bagaimana? Silahkan Mas Rian. Jadi begini Bapak-Ibu. Nanti kalau ini tinggal di Bapak-Ibu. Nanti saatnya kita masih terjadi, Bapak-Ibu. Bagaimana saya melakukan? Saya di sini, saya kurama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Ria Desa. Rian. Saya mengajar sehari-hari hukum internasional. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ria. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Nafi Qusyuma. Saya di bagian hukum perdata. Jadi dari Universitas Matara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Fitri, Mas Erlambang, sama Pak Pidodo, dan teman-teman kalian. Kenalkan, saya, saya Tufendriam, Sikra Hadi, di Bapak-Ibu. 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 Nggak ada video, nggak konek. Gue nggak masuk ID-nya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal kepada narasumber. Nama M. Saleh. Bukan masker ya? Oh gitu. Nah, antara semua yang ada. Di bagian hukum tata negara, mengajar hukum pengawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak-Ibu kemarin kita pernah ketemu waktu seleh di Jogja bulan Agustus 2019. Nama saya Rina Hairani Panca Ningrung. Saya mengajar di bagian hukum acara. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Risaim. Saya pengajar hukum internasional, hukum tata negara, ilmu perundang-undangan. Saya berada di Departemen Hukum Internasional dan juga masih di Departemen Hukum Tata Negara sampai saat ini. Tahun lalu saya dengan Rian ikut kegiatan di UI untuk sosial legal. Salam kenal kembali Pak Herlambang, Pak Sidodo tentu, dan kami baru ketemu dengan Pak Bivit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bisa lanjut ke yang berikutnya. Bagaimana Ibu dan Bapak? Sudah bisa lanjut atau sebenarnya sudah lanjut cuma saya yang nggak dengar kali? Berkonsentrasi di hukum Islam dan hukum peradilan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Atau belum ya? Berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bifitri dan Pak Erlambang. Nama saya Taufan. Saya dari bagian hukum pidana. Bagian yang akhir-akhir ini cukup viral di Fakultas Hukum. Saya senang sekali karena diberikan kesempatan untuk ikuti program ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Mas Taufan. Berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Nama saya Yazid Patoni dari bagian hukum perdata di Fakultas Hukum. Mata kuliah yang saya ampu. Hukum perdata, hukum keluarga, dan hukum agraria. Itu saja perkenalan-perkenalan dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yazid ini sekretaris pro di Fakultas Hukum. Atasan saya. Kalau Pak Pat itu sekretaris bagian hukum dan masyarakat. Beliau juga atasan saya. Jadi semua atasan Mas Widodo lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal untuk berapa narasumber. Perkenalkan nama saya Rizky Yunian Sari. Saya dari bagian hukum perdata dan mata kuliah yang saya ampu. Ada hukum perancangan kontrak, perdata, dan hukum perjanjian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kという, menambah , AmbilẢuh wawakan tanpa pengembangan ilmu. Harapan saya semoga nanti banyak manfaat yang bisa diambil. Saya Lele Wulandari dari bagian Hukum Bidana, Matakulayan saya Ampu perbandingan Hukum Bidana, dan Bidana Anak. Sebenarnya ada beberapa lagi tetap. Nanti sama dengan yang disebut oleh Pak Samsul Hidayat dan Pak Topan, rekan-rekan saya di Pidana. Kan yang memang sedang viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan nama saya Ahmad Zuhairi. Biasa dipanggil Zuh. Kalau Bapak Ibu mahir bahasa Inggris, saya kira akan cepat menghapal. Saya berterima kasih diikutkan dalam acara yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini dan tiga hari ke depan. Di mana kita diajak membuat kurikulum yang saya kira bisa beradaptasi dengan perkembangan ilmu hukum di masa depan. Saya kira ini, acara ini sangat bermanfaat dan saya berterima kasih diikutkan dalam acara ini. Dan salam hormat saya kepada Bapak Herlambang. Ketemu lagi via Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis spesifikasinya saya hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Baik, terima kasih. Silakan. Sudah selesai Mbak. Sudah ya? 19. Oh ya, oke. Baik. Karena saya tadi menghitung 20, mungkin saya ada yang kelupaan tadi. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian atas perkenalannya. Kayaknya seru ya. Saya berharap seandainya saya di situ pasti bisa ikut ketawa-ketawa juga. Cuma nggak apa-apa. Dari Zoom juga saya harap bisa nyambung ya kita semua. Berikutnya saya kira saya langsung berikan saja kepada moderator. Atau langsung ke saya. Atau moderatornya kalau nggak salah. Kalau sesi saya itu adalah Mbak Rahma. Karena langsung saja nih. Langsung saja ya. Kan sudah perkenalan. Terima kasih Mbak Rahma. Jadi saya langsung saja. Saya kira ini semua wajah-wajah orang yang berbicara langsung muncul di layar di depan ini ya. Makanya tadi langsung pada ledek-ledekan, ganteng, dan lain sebagainya ya. Jadi, dan nanti kita seperti yang saya sampaikan tadi, di sisi saya mungkin tidak banyak berdiskusi langsung. sebentar ya, saya coba apa namanya. Di sesi saya mungkin tidak terlalu banyak berdiskusi langsung. Mohon agar di-mute ya Ibu dan Bapak. Sound-nya. Bisa di-mute. Ya, bisa ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Di-mute sekedar supaya kita semua bisa saling mendengar dengan baik, karena dalam satu ruangan di sana. Tapi nanti apabila saya dan juga mungkin teman-teman pasien-teman yang diundang untuk berbicara, silakan langsung di-unmute, tapi mohon kemudian di-mute lagi. Jadi, kita enak. Tidak berseliuran suaranya. Karena ini kelemahannya kalau kita diskusinya melalui Zoom seperti ini. Nah, izinkan saya share screen lagi kali ini mengenai materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai kemahiran hukum. Sebentar. Oh, sebentar ya. Saya tadi belum mematikan yang ini. Saya harus mengambil yang satu lagi dulu. Baik, ini dia materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Penalaran hukum. Jadi, ini suatu materi yang unik ya, karena barangkali tidak terlalu banyak diperkenalkan di banyak fakultas hukum. Ada tiga hal, jadi Ibu dan Bapak, saya langsung saja ya. Ada tiga hal yang ingin saya share, dan saya juga berharap nanti juga Ibu dan Bapak bisa share juga ke semuanya, yaitu soal metode penalaran hukum itu sendiri. Jadi, memang kalau kita lihat di judulnya itu kemahiran hukum, tapi secara spesifik kita tidak bicara yang tingkatnya lebih, cabangnya lebih jauh seperti kontrak drafting dan lain sebagainya, dari segi kemahiran, tapi kita spesifik bicara soal penalaran hukum. Kemudian terkait dengan penalaran hukum, kita juga harus bicara soal berpikir kritis dalam menganalisis isu hukum. Dan yang ketiga, menggunakan putusan pengadilan dalam mempelajari hukum. Saya senang sekali tadi Pak Adekan memberikan konteks dan masukan yang menarik soal pentingnya menggunakan studi kasus dalam mengajar. Mudah-mudahan dari selama, sebenarnya tidak hanya materi ini, tapi selama tiga hari ini kita bisa menggali lebih jauh, supaya nanti harapannya tidak hanya empat isu yang kita pelajari dalam tiga hari ini, tapi untuk semua mata kuliah pun kita bisa kembangkan supaya bisa menggunakan putusan pengadilan, bisa menggunakan studi kasus, sehingga apa yang disampaikan Pak Adekan tadi bisa kita terapkan. Nah, jadi kalau di Jentera, dan yang saya pahami juga ternyata di Patimura, dan kemudian juga di beberapa kampus lain, itu mata kuliah penalaran hukum memang jadi satu mata kuliah tersendiri. Tapi tentu saja, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tidak harus dalam mata kuliah sendiri, tapi intinya ada materi penalaran hukum yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa kita. Nah, seringkali saya ketika membuka mata kuliah ini, saya sering bilang sama mahasiswa saya, kita harus think like lawyer. Kita berpikirnya itu kayak orang hukum. Nah, di Indonesia mungkin konteks ini tidak terlalu positif ya, karena kadang-kadang kalau mikir kamu jangan kayak orang hukum itu kadang-kadang artinya suka berkelit, kemudian suka kadang-kadang nyogok, dan lain sebagainya, karena kita tahu ada kasus-kasus belakangan ini menghubungkan dengan aparat, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara think like lawyer, bahkan ada buku-bukunya, kalau ibu dan bapak nanti googling, akan ketemu, itu sebenarnya maknanya adalah orang yang berpikir kritis. Jadi skeptis, selalu mempertanyakan, dan kemudian karena itu bisa mencari solusi dari segala hal yang datang kehadapannya. Nah, jadi beberapa buku di sini yang saya coba cari-cari, think like lawyer itu seperti itu. Sehingga kita sebenarnya ketika berbicara penalaran hukum, ataupun kita berbicara pendidikan tinggi hukum, maka sebenarnya kita harus berbicara soal sarjana hukum yang siap pakai, itu harusnya punya makna tidak berarti sarjana hukum yang hafal peraturan, oh ini pasal berapa? 1320 KUH perdata, ini pasal berapa? 1365 dan lain sebagainya. Bukan yang itu, tapi sarjana hukum yang siap melakukan penalaran hukum. Karena memang ada yang spesifik mengenai penalaran hukum, dan ini yang sebenarnya ingin kita gali, yang kita harapkan mahasiswa kita nanti ketika jadi sarjana hukum sudah paham. Jadi kalau ada undang-undang baru apapun yang mungkin waktu di kampus tidak, atau belum keluar, belum dipelajari, dia sudah siap. Ada masalah hukum apapun yang mungkin belum pernah ada contoh kasusnya baru, apalagi sekarang cepat sekali ini perkembangan hukum, dia akan bisa menganalisisnya, karena dia sudah ada alat di kepalanya. Jadi dia tidak hanya modal ingatan, ataupun tidak hanya modal database peraturan, tapi dia punya metode berpikir, yang membuat dia siap untuk menghadapi isu-isu hukum baru, dan juga kadang seringkali undang-undang baru, kadang-kadang undang-undangnya juga tidak benar, ngacok begitu kita sering pakai esilas sehari-hari, dia bisa kritis melihatnya, karena dia punya metode berpikir yang baik. Nah, jadi seringkali kita perlu maknai, yang namanya think like a lawyer itu bukan artinya licin, dan cari-cari jalan keluar yang sebenarnya sangat melukai rasa keadilan, tapi sebenarnya, dan ini yang menurut saya perlu kita ubah ke depannya, yang namanya orang hukum, harusnya mulai orang-orang Indonesia lihat sebagai, jadi persepsinya, image-nya, citranya, harusnya adalah orang yang bisa berpikir logis. Dia bisa mempertimbangkan semua fakta yang ada, logis dalam arti paham ini keterkaitannya bagaimana, sehingga bisa mengambil kesimpulan tertentu, dan juga tidak hanya itu, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Harusnya citra itu yang keluar, sarjana hukum harusnya begitu. Bukan orang yang bisa mengurus kasus, bukan itu, tapi berpikir, metode berpikirnya baik. Nah, karena itu, ke depannya seharusnya citra yang harus kita dorong adalah, sarjana hukum yang baik, lulusan kita, lulusan UNRAM, lulusan Jentera, lulusan UNER, lulusan UNPATI, dan seterusnya, adalah sarjana hukum yang bisa memenangkan perkara, karena argumen hukum yang kuat. Jadi, di sini, bukan karena menyogok, dan juga bukan karena tekanan. Kemudian juga sarjana hukum yang tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dalam arti dia skeptis. Benar enggak begini? Bagaimana kalau begini? Apa, what if gitu ya? What if begini? What if begitu? Jadi, ini yang sebenarnya harus dimaknai dalam konteks think like lawyer tadi. Nah, penelaran hukum itu sendiri, Jadi, sebenarnya kita perlu bawa ke beberapa hal sih ya. Jadi, secara umum penelaran itu sendiri kan sebenarnya proses atau cara berpikir yang logis. Tapi penelaran hukum secara khusus sebenarnya adalah penelaran hukum di bidang hukum. Jadi, kita berbicara tidak hanya putusan, tapi kita berbicara juga soal legislasi atau pembuatan peraturan, dan kemudian juga berbicara soal penemuan hukum yang mungkin harus dilakukan oleh sarjana hukum. Nah, itu sebenarnya yang kita ingin dorong mengenai penelaran hukum itu tadi. Saya paham Ibu dan Bapak, terutama yang mengajar PHI, barangkali PHI ya. Kita berbicara pasti harus berbicara soal penemuan hukum. Kepada mahasiswa sudah diberikan pemahaman soal penemuan hukum yang sebenarnya adalah suatu bagian dari proses penafsiran hukum. Nah, tapi konteks besarnya adalah penelaran hukum ini. Konteks yang besar sekali, cara berpikirnya, untuk kemudian kita juga akan bisa melihat segera sesuatunya, apa namanya, teks, pasal, dan seterusnya, dengan menafsirkan, dan kemudian dari situlah kita bisa melakukan suatu penemuan hukum. Nah, mengapa kemudian penelaran hukum dan penemuan hukum itu penting? Ini kan kasus klasik yang saya kira kita semua seringkali mengajarkan ke mahasiswa nih ya. Misalnya ini, dulu ketika KUH pidana dibentuk, listrik belum ada. Sehingga ketika listrik ada, kemudian ada pencurian listrik, ada kebingungan, sebelum Undang-Undang Ketenagai Listrikan tentu saja, karena sekarang sudah diatur, ada kebingungan apakah pencurian listrik itu tindak pidana atau bukan. Karena kalau kita dilihat pasal 362KUHP, sebenarnya rumusannya begini, barang. Barang itu sesuatu yang biasanya kita maknai sebagai sesuatu yang terlihat. Bisa dipegang, bisa kelihatan, dan seterusnya. Tapi kemudian, karena pada tahun 1921, akhirnya dimaknainya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya menggambarkan sederhana sekali kasus yang mendasar yang semua anak semester 1 seringkali sudah diberikan, kemudian banyak ya. Dulu saya belajar hukum itu mulai, apa namanya, excited-nya, mulai semangatnya ketika mempelajari hal-hal seperti ini. Bagaimana ternyata ada hal-hal yang di masyarakat itu ada, sesuatu yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, belum bisa dijangkau oleh hukum, kemudian hukum mencoba menjangkaunya. Tapi mencoba menjangkaunya kan tidak bisa asal-asalan. Kita harus bertanggung jawabkan metode kita. Nah, sebenarnya di situ poinnya. Jadi, kalau misalnya kemudian kita berbicara soal fakta bahwa hukum itu biasanya akan tertinggal dengan peristiwa konkret di masyarakat. Kita sering dengar, kita sering kutip barangkali, adagium dari bahasa Belanda, Saya kira banyak sekali yang sudah menggunakan adagium ini bahwa hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwanya. Yang paling baru kan, misalnya kita mengajarkan mahasiswa kita sekarang, misalnya sepeda listrik, gitu ya. Terus kemudian misalnya lagi jastip. Nah, ini kalau misalnya ibu dan bapak, apa, terutama sekarang yang lagi ngetrend, kalau di Jakarta tuh, aduh sekarang parah banget ya, saya lihat di media sosial juga. Orang-orang suka nitip-nitip sepeda Brompton yang mahal banget. Nitipnya ke luar negeri. Kenapa? Karena belinya di sana nggak kena pajak. Gitu. Atau yang mahal-mahal ya, iPhone yang terbaru misalnya. Sampai kalau saya baca di media masa, yang ngantri beli iPhone, kalau iPhone baru keluar tuh seringkali orang Indonesia. Terus kemudian juga nitip segala macem lah. Beli di luar negeri, bawa ke sini, untuk menghindari pajak. Nah, ada mahasiswa saya yang skripsinya itu. Bahwa sebenarnya itu merugikan negara, gitu ya. Tapi hukum waktu itu belum bisa menjangkau itu. Misalnya seperti itu. Jastip, karena sudah nggak sekedar menyelundukkan, tapi sudah mulai resmi soalnya, gitu. Makanya kemudian hukum perlu memperbincangkan bagaimana menjangkau jastip yang sudah mulai banyak. Kalau kita buka Instagram tuh, suka banyak tuh terbuka jastip-jastip itu. Apa namanya, tidak hanya barang-barang bermerek kadang-kadang, tapi juga hal-hal kecil. Kosmetik, obat-obatan, katanya obat dari Jepang lebih ampuh, beli kalau ada teman ke Jepang. Terbuka, gitu ya. Sehingga hukum sudah harus mulai menjangkaunya. Kemudian cyberbullying, gitu ya. Dan lain sebagainya. Saya kira masih banyak lagi yang kalau kita bisa gali sama-sama akan ketemu hal-hal yang belum terjangkau oleh hukum, tapi mestinya sudah bisa mulai diatur ketika sudah meresahkan. Saya lanjut dulu saja ya, Ibu dan Bapak. Saya ingin Ibu dan Bapak sekarang membuka diskusi dulu dengan melihat putusan. Membaca putusan bersama-sama. Ada putusan dari Prita Mulyasari. Ini kasusnya sudah lama. Tersedia di Google Drive. Sebentar ya, saya akan masukkan di chat linknya. Tersedia di Google Drive. Dan pertanyaan kuncinya adalah jelaskan dengan singkat kasus posisinya. Kemudian putusannya apa dan pasal apa yang digunakan. Maaf ya, nomor tiga ini saya delete saja karena sebenarnya kurang pas konteksnya. Nah, saya mohon Ibu dan Bapak untuk memberikan diskusi kelompok di sana. Saya tidak ikut dulu. Kemudian nanti 20 menit lagi kita bergabung lagi dalam sesi Zoom. Masing-masing presentasi. Kelompoknya saya kira, saya nanti minta bantuan fasilitator sesi ini, Mbak Rahma, untuk membagi kelompok. Kalau saya usul sih, kalau setiap bagian itu sudah jumlahnya sama, kita perbagian saja kelompok. Enak buat diskusi di selanjutnya. Baik. Bisa perbagian? Perbagian kira-kira orangnya pas ya, pembagiannya ya, enggak jomplang ya. Nah, bisa klik langsung, putusannya ada di situ sudah saya, yang drive.google.com itu bisa di klik. Dan sebenarnya mungkin saya bisa masukkan juga ke sini. Terima kasih. 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 Ibu dan bapak. Sudah siap untuk presentasi? Silakan kembali. Saya lihat sudah sambil ngopi dan makan snack juga ya. Saya juga ikut ngopi di sini. Mohon agar kembali ke kelompok masing-masing. dan Saya stop sharing. Baik, kita mohon agar Ibu dan Bapak bisa kembali ke kelompok masing-masing, kemudian kita mulai dengan presentasi. Jadi ini ada beberapa bagian ya Ibu dan Bapak ya? Internasional, Pidana, HTN, namanya HTN kalau di sana ya, di UNRAM ya? HTN atau HTN dan HAM atau bagaimana namanya? Kemudian bisnis ya? Oh, hukum dan masyarakat juga ada ya Ibu dan Bapak ya? Mbak Bibip, kita jadinya gabung, bukan perbagian-bagian. Karena menurut teman-teman lebih banyak perspektif di satu kelompok lebih menyenangkan. Jadi luas. Oke, baik. Setuju, setuju. Benar-benar, Pak. Jadi tiga kelompok. Tiga kelompok ya. Berapa menit lagi tambahan waktu, Mbak Bibip? Tambahan waktu? Wah, bagaimana kalau lima menit lagi aja? Oke, lima menit. Ya, terima kasih. 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 atas kesempatannya saya akan mencoba karena kita sedang diajar oleh Ibu Fitri Sing Life Lawyer jadi kalau kita melihat cronologis dari kasus ini bahwa berita mulia sehari ini dirawat di rumah sakit Omni Internasional nah pada waktu dia didiagnosa oleh salah satu dokter yang saya lupa namanya, jadi diagnosa pertama adalah tapi ternyata itu keliru dan pendek cerita bahwa berita ini komplit karena memang kalau kita melihat hubungan hukumnya juga dia ada hubungan hukum perlindungan konsumen, hak pelakusaha dengan konsumen, jadi dia komplit salah satu hak dari konsumen itu adalah mendapatkan informasi yang benar dari nah karena komplitnya tidak ditanggapi dengan baik sehingga berita mulia sehari ini email emailnya yang berjudul nah inilah kenapa dia kena undang-undang ITE oleh rumah sakit Omni Internasional jadi tulisan email itu berjudul penipuan Omni Internasional Hospital Alam Supratangga dan tadi kita diberikan putusan PKI itu yang membatalkan putusan kasasi yang menyatakan bahwa perintah mulia sehari itu bersama saya melihat ada ada dua dua kami kami melihat bahwa kami melihat ada dua kepentingan yang diametral disini pertama kalau kita melihat dari undang-undang ITE memang ini ada unsur mentransmisikan sehingga akses dari informasi yang sangat provokatif dan sangat menuduh yang berjudul penipuan Omni Internasional Hospital Alam Supratangga ini saya kira kalau sebagai pelakusan itu kita apa namanya sangat dirugikan karena sudah sangat apa dia langsung strike forward menuduh bahwa rumah sakit Omni Internasional itu menipu kemudian tapi kalau kita melihat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen bahwa tadi saya katakan dalam pasal 4 itu ada hak konsumen itu adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar nah itulah yang tidak didapatkan oleh berita kemudian dia sudah secara intikat baik melakukan komplain ke rumah sakit tapi tidak ditanggapi serius oleh manajemen nah sehingga itulah dengan adanya email email itulah baru di respon serius nah saya juga kalau kita melihat di pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen itu kewajiban dari pelaku usaha itu adalah beritikan baik dalam melaksan kewajibannya itu dalam pasal 7 itu jadi dia pelaku usaha itu berkewajiban melaksanakan usahanya itu secara intikat baik kalau kita melihat penjelasan dari intikat baik dalam memori pantuliting itu adalah tidak menyembunyikan cacat celah terhadap barang atau dasa yang kedua nah saya kami melihat kami melihat dalam kelompok ini kalau dalam undang-undang IT kita lihat saya putusan PK ini justru tidak justru keliru begitu karena kalau undang-undang IT yang kita pakai maka email berita mulia sari itu kenal tapi kalau kita pakai perspektif perlindungan konsumen maka konsumen itu punya hak untuk mengkumpulin memberikan diberikan perlindungan secara jadi kami berpendapat bahwa keputusan PK itu ya tidak perspektif undang-undang IT sehingga kalau misalnya kami punya usul dari tim tadi kelompok kami sehingga memang undang-undang IT inilah yang menjadi persoalan dia tidak mengakomodir kepentingan komplain konsumen yang benar nah sehingga mungkin itulah yang yang perlu kita menjadi PR bersama kita bagaimana undang-undang IT ini tidak cepat menjerat orang yang memang benar misalnya kita berkaca kasus baik nuril baik nuril yang korban tidak perspektif korban nah itulah makanya saya mengusulkan memang kami mengusulkan bahwa undang-undang IT inilah yang perlu di terima kasih selamat terima kasih baru next kelompok tengah terima kasih di depan terlihat terima kasih 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 ketentuan ketentuan maka selainnya undang-undang IT ini harus menjelaskan diri dengan progresi utama karena semua disana kalau semua kebebasan menampilkan inspirasi seperti ini dijerat dengan undang-undang mati kita dijerat dijerat saya lihat dalam kasus ini dikendiri maka seharusnya dilakukan uji materi yaitu ketentuan Bapak Namadar asal yang diatur dalam menutupkan efektif tersebut dengan ketentuan Bapak Namadar yang ada diatur dalam menutupkan efektif tersebut, jika tidak demikian maka tidak menutup mungkin juga banyak kasus-kasus yang seolah-olah tidak mirip, tidak persis sama akan juga naik Dari segi ketentuan Bapak Namadar, berkaitan dengan ketentuan untuk undang-undang perlindungan konsumen Menurut kelompok kami ada indikasi turunan konsumen, karena pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan maksimal terhadap pasien, dan kasus ini juga banyak juga, bukan saja daripada kasus berita Itu tanggapan dari kelompok kami, berdengar ada manfaatnya, berhenti maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siap Terima kasih 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 oleh Rumah Sakit Omni bahwa Rumah Sakit Omni pasti tentu merasa keberatan karena di sana headlinenya adalah penipuan Rumah Sakit Omni dan hati-hati terhadap Dr. Henki yang bertugas di RSJL. Nah kita melihat dari perspektif hukum pidana dan juga perspektif hukum peluang konsumen. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zuhairi di kelompok yang pertama bahwa di situ ada perspektif undang-undang peluang konsumen. Nah tapi mekanismenya tidak dipakai oleh kita. Sehingga kalau menurut kami yang murni itu adalah masalah pidana. Kita di kelompok sepakat sebenarnya tidak sependapat dengan putusan PK yang kemudian membebaskan berita. Ini kan kita tidak bicara tentang perspektif gender tapi kita bicara tentang penalarannya saja, penalar perbuatannya. Karena kalau kita lihat bahwa di sana ada unsur penghidaan memang yang dilakukan karena memang dia tidak menggunakan mekanisme internal dan tidak mencoba untuk meminta informasi yang jelas di rumah sakit. Nah kalau dari perspektif peningguan konsumen kan hak konsumen mendapatkan informasi yang benar. Pertanyaannya apakah dia sudah mendapatkan informasi yang disuruh sehingga kemudian dia menyebabuaskan bahwa itu adalah bentuk peningguan dari rumah sakit kumni. Itu juga yang harus jadi tanyaan. Nah sebenarnya kalau kasus yang seperti itu mengurni perbuatan luar hukum yang kemudian dalam aspek perdata bisa dimiliki. Dia bisa dimiliki. Bahkan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian. Padahal disitu ada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang peningguan konsumen. Dan konsumen tidak perlu repot-repot untuk membuktikan karena rumah sakit yang nanti akan membuktikan apakah parah kondisi dari berita tadi disebabkan oleh kelalaian rumah sakit atau memang dari kondisi individu dari berita sendiri. Nah padahal undang-undang peningguan konsumen sudah memberikan uang untuk pembuktian terbalik tadi. Nah itu yang kemudian tidak digunakan. Sehingga kami, menurut kami bahwa di putusan PK yang menyampingkan tiga datuan tadi tentunya juga akan dipertanyakan. Karena kalau secara perbuatan ya pasti perbuatan tadi masuk dalam unsur perhinaan. Nah kalau dalam perspektif peningguan konsumennya ya beda lagi. Karena itu kan di dalam konteks keperdataan. Itu mungkin yang bisa kami jawab, Bipri, pada dasarnya kami tidak sependapat dengan putusan PK. Karena memang itu murni di dana. Dan jika disitu ada masalah konsumen ya pasti ruang peningguan konsumen dalam ruang keperdataan yang akan disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan. Kita kasih buk tangan dong ke kelompok saya. Terima kasih. Tiga kelompok dari komputasi-komputasi Makarang. Iya. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih semua kelompok yang sudah menyampaikan dengan baik. Menarik ya. Jadi sebenarnya ketemu beberapa persoalan. Saya kira ada dasarnya tiga kelompok menemukan bahwa paling tidak satu, ada ketidaksetujuan pada putusan PK ini, tapi ketidaksetujuannya bukan di soal perkara itu sendiri, tapi mengapa menggunakan ITE. Kalau konteksnya undang-undang ITE, maka sebenarnya, tadi Pak Zu sudah bilang begitu, Pak Yayan juga kurang lebih sama, kelompok dua jamaah, seharusnya yang digunakan undang-undang pelindungan konsumen. Nah ini yang saya kira sangat menarik, dan kalau misalnya Ibu Bapak tadi disebutkan juga kasusnya baik nuril ya. Nah jadi buat bocoran sedikit, kalau di waktu kami mengajarkan ataupun memberikan workshop ini di Ambon dan di Sumba, saya memang menggunakan kasusnya kasus baik nuril. Nah tapi dengan sengaja saya di Mataram malah nggak pakai kasus itu, karena ingin memberikan nuansa yang berbeda gitu. Dan betul ternyata Ibu dan Bapak malah mengutip sendiri kasus baik nuril itu, karena sudah lebih memahami mungkin ya. Nah, di sini yang salah satu yang kelihatan juga kalau konteksnya memberikan diskusi melalui putusan adalah, bisa dilihat bagaimana kesimpulan yang sama muncul, baik dari kasus baik nuril maupun dari kasus ini. bahwa ada masalah di undang-undang ITE. Betul ya, tadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, sebenarnya punya catatan yang sama. Kelompok satu terutama tadi yang agak panjang berbicara soal undang-undang ITE itu, ini sebenarnya cara yang menarik loh Ibu Bapak. Kalau misalnya Ibu Bapak mau memberikan perspektif tertentu, ya kayak saya misalnya, saya dengan sengaja ingin memberikan perspektif gender, atau juga perspektif hukum hak asasi manusia. Dalam mata kuliah lain yang saya ajar, misalnya ilmu negara. Apa yang saya lakukan? Saya pakai kasus yang membuat mahasiswa berbicara soal, mau tidak mau, perspektif gendernya jadi digali, ataupun perspektif asasi manusia jadi digali. Nah, yang saya lakukan melalui kasus ini, dan juga di Ambon dan Wai Ngapu, adalah waktu menggunakan kasus baik nuril, ingin menunjukkan ini undang-undang ITE memang bermasalah. Jadi ada misi itu juga. Nah, tapi di luar itu Ibu Bapak, saya kira kita bisa diskusi langsung, nggak, pakai mikrofon Bika ya. Saya ingin bertanya, dalam proses tadi, yang Ibu Bapak lakukan dalam kelompok itu apa? Tahap-tahapnya sebenarnya apa tadi yang dilakukan? Ada yang bisa membantu? Ada. Siapa saja? Bisa diulang Pak. Kenapa? Bisa diulang tadi. Oh, pertanyaannya adalah, apa yang tadi Ibu dan Bapak lakukan dalam kelompok? Tahap diskusinya dimulai dengan apa dulu? Lihat sumber hukumnya dulu? Atau lihat putusan, amarah putusan, atau bagaimana? Pak Ayayan? Pak Ayayan? Pak Ayayan? Pak Ayayan? Jukit, jukit, jukit. Jukit, jukit. Mungkin, Pak, jadi tadi pertama-tama yang kita lakukan adalah coba mengidentifikasi masalahnya dulu. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, baru kita mencari kira-kira beberapa perunjukan, dasar hukum yang terkait dengan masalah tadi. Nah, baru kita berbicara tentang banyak perspektif atau banyak aspek berhadap satu masalah, baru kemudian kita menyebabkan bahwa kira-kira kita melakukan identifikasi atau analisis masalah tadi kita sepakat memakai dengan perspektif apa, sehingga kita menghasilkan sebuah kesimpulan dari analisis perspektif yang kita menggunakan. Itu mungkin tahapnya mengidentifikasi masalah dulu, baru kemudian kita melihat, baru buka plus sumber hukumnya, dasar hukum, baru kita lihat bahwa kira-kira kita mau memakai analisis apa, perspektif apa, baru kemudian kita sepakat, kita menyimpulkan apa. Berbicara menyimpulkan. Terima kasih Pak. Ada yang lain yang menambahkan? Menambahkan itu menambahkan dari kelompok yang sama dengan Pak Ayah. Kalau kita tadi, yang pertama kita melihat analisis itu dari sebuah fakta posisi kasus, karena perangkat dari penerbangan penerbangan sendiri kan, bagaimana melihat faktanya. termasuk secara didanya, bagaimana proses dari diskusinya yang cukup detail, misalnya bagaimana mekanisme yang digunakan oleh perintah ini berkaitan dengan pengaduannya. melalui email dan segala macam, karena dalam melakukan analisis itu yang paling penting, ini adalah semangat mengetahui setiap proposisi fakta. Nah, ini yang kemudian kami tarik normal mana saja yang berkaitan. itu mungkin yang bisa saya tambahkan di poinnya adalah membedakan fakta. Jadi, karena kuncinya di situ fakta, kemudian mengkaitkan norma, dan kemudian di situ ada analisis. Demikian, terima kasih. Saya ingin menambah lagi. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saya tambahin, Pak. Saya ingin ada tambahan. Tadi kalau di kelompok kami, ada yang terakhir. Memilih kesimpulan yang mana. Karena, di satu sisi, kalau melihat perspektif, kalau melihat dalam, menyimpulkan dalam perspektif konsumen, akan mengenakan keputusan PK. Tapi kalau dalam, melihat kesimpulannya dalam perspektif ITE, maka PK-nya yang salah. Tetapi, ketika kami menambah jalan tengah, yaudah kita salahin. Kita salahin keputusan atau tersangka. Tetapi dari sisi. Jadi, pemilik sifu, karena dari kasus ini tidak hanya masalah, apa ya, hukum, tetapi ada politik hukum, yang membuat kenapa sampai undang-undang ini sangat mendidihlah atau menggabung hukum yang lain. Atau peronan yang lain. Itu sisi. Itu sisi. Apa-apa lagi? Ada tambahan lain? Oke, kalau tidak ada. Sudah, tidak ada ya. Baik. Jadi, terima kasih etas sharingnya Ibu dan Bapak. Persis sekali, sebenarnya saya ingin menggali refleksi dari Ibu Bapak. Karena dari sini sebenarnya, apa yang tadi kita lakukan itulah yang langkah-langkah yang saya cetak di depan, hasil sharing dari Ibu dan Bapak. Itulah yang merupakan langkah-langkah penelaran hukum. identifikasi masalah, kemudian dasar hukumnya dicari, kemudian menggunakan analisis atau perspektif yang mana, kemudian menyimpulkan. Serupa, tadi disampaikan juga, coba mengetahui dulu faktanya apa, cari normanya apa, baru kemudian analisis. Dan terakhir, ini juga sama pentingnya yang disampaikan oleh Mas Rian, memilih kesimpulan yang mana. Karena ternyata ada beberapa alternatif kesimpulan yang mungkin. Nah, jadi Ibu dan Bapak, saya di sini, di titik ini, ingin mengajak Ibu dan Bapak melihat langkah-langkah penelaran hukum. Nah, kalau Ibu dan Bapak lihat di materi yang di-share di Google Drive, ada satu catatan atau penelitan dari Pak Sidarta mengenai langkah-langkah penelaran hukum ini. Dan, kalau Pak Sidarta ada di sini, pasti dia juga bilang ini bukan ide saya sendiri. Karena memang cukup banyak yuris yang sudah mengemukakan langkah-langkah penelaran hukum yang sebentar, saya mute dulu ya. Langkah-langkah penelaran hukum yang biasanya dilakukan ketika melakukan penelaran hukum ini. Nah, kita lihat dari langkah satu misalnya, identifikasi masalah atau identifikasi fakta, maaf maksud saya. Identifikasi fakta. Tadi sudah disebutkan juga. Ini langkah pertama. identifikasi fakta. Kemudian langkah keduanya adalah menghubungkan atau mensubmisi persiskan yang tadi Ibu Bapak lakukan. Ternyata kita semua, karena kita semua adalah dosen-dosen yang sudah berpengalaman, sudah dokter, dan oh ya, ada yang baru ikut ujian dokter ya, saya dengar ya, ujian ini apa, ikut program dokter ya. Jadi, saya kira kita semua di sini dengan cepat sebenarnya telah mempraktikan langkah penelaran hukum. Nah, tapi akan baik sekali kalau kita mendorong mahasiswa kita juga dengan cara yang sama. Suruh praktik dulu, kemudian refleksikan. Apa sih yang tadi kalian lakukan, karena kita ngomong ke mahasiswa begitu ya. Nah, barangkali tidak secepat kita-kita yang di ruangan Zoom ini, karena kita-kita semua sudah ahli, tapi yang akan dilakukan ketika bernalar secara hukum memang sesungguhnya ini. Pertama, kita identifikasi dulu semua fakta yang ada, dan kalau Pak Sedarta bilang, tidak hanya faktanya berceceran di mana-mana, tapi harus dibentuk suatu struktur atau peta kasus. Ini yang buat saya menarik. Karena Pak Sedarta juga mengambil dari banyak sardiana hukum sebelumnya, dalam dan luar negeri, salah satunya Van de Velde yang juga mengatakan soal langkah-langkah penelaran hukum ini. Tapi kemudian Pak Sedarta memberikan konteks Indonesianya. Yang enam langkah itu yang pertama ini jadi tidak hanya fakta yang berceceran di mana-mana, tapi ada peta kasus. Kita jadi bisa melihat seperti helicopter view. Kita seakan-akan melihat dari atas, oh ini jalan ceritanya. Kemudian langkah keduanya baru kita dari fakta-fakta itu kita melihat legal terms-nya. kalau kita melakukan penelaran hukum, mensubmisi struktur kasus dengan sumber hukum yang relevan sehingga ada legal terms, itu juga jadi penting. Karena tadi sudah disebutkan, kalau kita mengajarkan penelaran hukum, biasanya itu tidak hanya langkah ini, tapi juga biasanya saya memberikan logika. kita semua pasti tahu di sini ya, premis mayor, premis minornya, kemudian kesimpulannya apa. Nah, ketika menempatkan mana premis mayor, mana premis minor, sampai menjadi sebuah kesimpulan, kita memang perlu paham betul legal terms-nya ini. Makanya dia taruh sebagai langkah tersendiri. Nah, setelah itu, kemudian maaf, setelah itu kemudian kita seleksi sumber hukum yang relevan. Nah, yang unik adalah dalam konteks keindonesiaan, memang persis kalian dilakukan oleh kelompok satu, dua, dan tiga tadi. Kita juga perlu tahu, ini ya, saya sedang membicarakan, aduh, sorry, maaf. Kita sedang membicarakan langkah ketiga yang kuning ini. Kita sedang membicarakan seleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan. Nah, ini yang menarik. Untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu. policies underlying the rules. Itu yang buat saya menarik dari apa yang disampaikan Pak Sidarta. Karena ternyata, kalau kita hanya lihat, persis seperti yang Ibu Bapak tadi temukan, kalau melihat undang-undang ITE-nya saja, ya, pasti salah. Tapi karena kita secara kritis kemudian melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. dan kemudian kita lihat juga tujuannya undang-undang ITE sebenarnya apa sih? Cocok untuk kasus ini. Ternyata kelompok 1, 2, dan 3 semuanya menemukan tidak cocok. Sebenarnya ini harusnya undang-undang pelindungan konsumen. Misalnya begitu ya. Karena kita mampu melihat di balik pasal. Nah, langkah keempatnya adalah menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Nah, ini kemudian tadi terakhir yang bagian terakhir yang diberikan oleh Mas Rian refleksinya adalah ternyata bisa ada beberapa kesimpulan. Ada alternatif penyelesaian yang mungkin mau pakai undang-undang ITE, mau pakai undang-undang pelindungan konsumen. Atau jangan-jangan bisa juga pakai KUHP. Bisa saja kan sebenarnya. Tapi kemudian kita memilih. Kita pilih mau pakai undang-undang yang mana. Kita mau pakai penyelesaian yang mana. Dan langkah-langkah ini, Ibu dan Bapak, kita perlu berikan kepada para mahasiswa kita sebagai calon sarjana hukum, tidak hanya berlaku sebenarnya untuk hakim, tapi untuk semua profesi hukum. Sama, ketika kita jadi jaksa, kita juga akan ketemu sebenarnya, kalau kita menalar hukum secara benar, tidak berangkatnya dari tujuan. Pokoknya kita mau menghukum orang ini, misalnya gitu ya. tapi kita berangkatnya bernalar dulu, kita bisa menemukan berbagai alternatif penyelesaian, kemudian kita pilih satu. Kalau mau jadi kuasa hukumnya tersangka atau terdakwa, sama juga, kita juga akan mencari, menemukan berbagai alternatif penyelesaian yang mungkin, dan kemudian juga akan memilih mana yang akan menjadi pilihan kita. intinya adalah semua profesi hukum pada akhirnya akan melakukan proses penalaran hukum ini. Bahkan legislatif drafters, bahkan ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan, ketika kita menyusun kontrak pun, kita harus menggunakan penalaran hukum yang baik, supaya kita semua kemudian bisa membuat suatu formulasi dalam pasal maupun dalam kontrak, supaya bisa dinalar dengan baik oleh orang yang mempraktikan pasal itu nantinya. Kan begitu ya, kira-kira langkah-langkah penalaran hukum yang harus dilakukan. Nah, kalau digambarkan dalam flowchart kira-kira seperti ini. Ini flowchart yang sering kami gunakan kalau lagi mengajar penalaran hukum. Pak Siddhartha juga bikin flowchart juga, agak beda sedikit segi tampilan, tapi sebenarnya sama. Intinya adalah ketika ada penalaran hukum itu penting profesinya apapun, penting buat kita menghasilkan sardinian hukum yang siap pakai dalam tanda kutip dalam arti dia siap untuk bernalar. Apapun kasus yang hadir di hadapannya, dia akan pilah dulu, karena dari suatu peristiwa kita bisa pilah dulu mana yang peristiwa hukum, mana yang bukan peristiwa hukum, kemudian kita verifikasi, kemudian kita dapat peristiwa konkretnya, kita rumuskan dia menjadi suatu peristiwa hukum, legal issue-nya sebenarnya apa sih? Nah, dari sini kemudian kita akan melihat peraturan-peraturannya. Dan, yang saya maksud peraturan di sini tentu saja tidak hanya peraturan, tapi sumber hukum. yang di dalamnya termasuk putusan pengadilan. Akan tentu saja kita belajar dalam kuliah pengantar ilmu hukum bahwa ataupun pengantar hukum Indonesia bahwa dalam konteks Indonesia kita berbicara soal jurisprudensi sebagai sumber hukum. Tapi, akan baik kalau kita juga melihat secara umum putusan pengadilan yang lalu itu mengatakan apa? Nah, itu putusan ya. Tapi, kemudian kalau peraturan kita juga lihat apakah dia perlu diinterpretasikan atau tidak. Kalau dia sudah clear, langsung kita terapkan. Tapi, kalau tidak, kita interpretasikan dulu dan disinilah gunanya penafsiran hukum. Nah, dari sini baru kemudian kita terapkan kalau kita perlu tafsirkan, diterapkan di peristiwa hukum. Ini tadi langkah kelima. Saya balik lebih sedikit. Langkah kelima tadi ya, ada alternatif yang mungkin muncul. Satu, dua, tiga. Nah, di sini sebenarnya persis tadi saya ingat waktu presentasi disampaikan bahwa dari tiga alternatif atau empat atau lima, banyak ya alternatif bisa muncul, tak terbatas ketika kita berpikir secara kritis. Kita akan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, bahkan juga mau tak mau, nanti ini akan sangat nyambung dengan materinya Mas Widodo, kita akan dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap hukum, worldview, istilahnya begitu ya. Sehingga kita cenderung untuk memilih putusan yang mana. Katakanlah, kalau yang cenderungnya positifistik, dia akan memilih yang sangat sesuai dengan pasal-pasal dan posisi yang dianggap sudah benar. begitu. Kalau dia cenderungnya kepada socio-legal jurisprudence, dia akan cenderung melihat praktiknya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya muncul hasil akhirnya alternatif yang mana yang dipilih. Nah, sebenarnya ini langkah-langkah penelaran hukum. Tapi, ditekankan juga bahwa proses penelaran hukum itu tidak linear. Jadi, harus satu dulu, kemudian dua, kemudian tiga. Di tiga kita menemukan sesuatu, enggak boleh balik lagi ke dua. Keliru kalau berpikirnya seperti itu. Sebenarnya, enam langkah penelaran hukum ini adalah catatan teoritis. Kalau kita teorikan, kalau kita catat, kita refleksikan, ini langkahnya. Tapi, dalam praktik, dia bisa berjalan simultan antara satu dengan dua, antara tiga dengan empat. Bahkan, sudah keempat, terus ada yang kelupaan. balik lagi ke dua, enggak ada masalah. Regresif juga boleh. Karena ini hanya catatan teoritik sebagai pemandu, sebagai guidance kita ketika melakukan penelaran hukum. Tapi, tidak harus progresif secara ketat. Nah, ini catatannya. Berikutnya adalah, kemudian, kita perlu membahas dengan mahasiswa kita, bahwa, kalau pertanyaannya, kenapa sih, kita harus mempelajari juga penafsiran hukum. Ya, di sini tadi, ketemu kan di sini. Oh, ternyata di sini kita melihat ada, barangkali perlu ada penafsiran hukum yang perlu kita lakukan. Karena hukum, hukum negara, nah, nanti kita ini akan sangat bersinggungan dengan materi keesokan hari soal, apa, soal konteks lokal, ya, karena nanti akan difasilitasi oleh Mas Herlambang dan Bung Ricardo, bahwa hukum itu tidak hanya hukum negara, bahkan juga tidak harus tertulis. Nah, tapi begini, kalau kita berbicara dalam konteks penafsiran hukum, kita bicara dalam konteks hukum negara, di pengadilan, legislative drafting, ataupun contract drafting, dan seterusnya, kita akan berbicara soal teks. Bahkan teks itu kan sebenarnya juga bisa dimaknai secara tidak tertulis, tapi itu kajian yang lebih mendalam, nanti mungkin kita bisa ngobrol berikutnya dengan Mas Widodo, tapi kita berbicara soal teks di sini yang pada akhirnya harus diterapkan. Dan ketika diterapkan, sebenarnya kita akan berbicara soal konteks yang akan sangat berbeda dari ketika teks itu dirumuskan dengan ketika teks itu diterapkan. Makanya kemudian kita akan berbicara soal selalu, kalau kita bicara hukum, kita akan berbicara soal penafsiran-penafsiran atas teks ini. Begitu kan ya Ibu dan Bapak. Makanya kalau saya sering bilang ke mahasiswa saya, sebenarnya hukum itu seni. Sebenarnya seni. Karena kita bukan ilmu pasti. Kita akan selalu memberikan tafsir-tafsir atas teks hukum. Dan teks itu juga punya konteks dan barangkali juga punya kepentingan dalam konteks ini. Seperti undang-undang ITE tadi. Iya kan? Banyak kepentingan kalau dan begitu misalnya teks itu dibuat begitu longgar, maka bisa masuk berbagai kepentingan di situ. Seperti kasus perita, saya kira ada kepentingan dari rumah sakit omni internasional, karena ini memang rumah sakit swasta di pinggir Jakarta yang terkenal dan komersil sekali. Mereka nggak mau dapat nama jelek. Atau kasusnya baik nuril juga ada kepentingan, jelas. Korbannya siapa sebenarnya ya? Kasus pelecehan kekerasan seksual, tapi yang terkena justru, yang terkena hukuman justru korban. Nah, di sini kemudian akan masuk nih yang namanya metode penafsiran. Saya tidak akan menjelaskan satu demi satu lagi di sini, karena kalau di ruangan Zoom ini, ibu dan bapak saya yakin sekali sudah paham betul. Tapi di titik ini, kemudian kita bisa memberikan kepada mahasiswa. Ada metode-metode penafsiran yang kemudian kita harus pahami, karena seringkali teks yang kemudian akan kita terapkan dalam fakta-fakta yang sudah kita temukan, itu bisa ditafsirkan dengan banyak cara. bisa secara gramatikal, secara otentik, secara teleologis atau sosiologis, secara sistematis, ataupun historis, bahkan juga komparatif dan futuristik. Ini kita bisa masuk di sini untuk memberikan, saya balik dulu sedikit ya ibu dan bapak untuk mengembalikan pembicaraan kita di sini tadi. Bahwa ketika kita mau terapkan, bisa banyak alternatif yang muncul karena penafsiran itu bisa banyak sekali. Dan sekali lagi, kalau pakai contoh kasus seperti tadi, kecenderungannya seperti kita semua di sini akan lebih nyambung ketimbang membicarakan satu persatu. Apa itu penafsiran teleologis, apa itu penafsiran gramatikal, tapi langsung diterapkan. Nah, materi kedua kita, saya sambil lihat jam, karena saya paham di sana lebih maju sejam, jadi jangan sampai saya belum berasa lapar, tapi di sana sebenarnya sudah lapar, karena nanti sudah jam 12 siang. Nah, tapi materi keduanya adalah berpikir kritis dalam bernalar. Nah, saya biasanya mulai dengan ini. Mungkin ibu dan bapak pernah lihat. Ini kira-kira gambar apa ini? Siapa, kita biar cepat, karena kita kalau kasih-kasih mikrofon mungkin agak lama. setiapa yang melihatnya ini gambar bebek, tunjuk tangan. Baru bebek ya. Ada yang melihat gambar lain enggak? Ada yang melihat ini enggak? Ini gambar yang sama loh. Cuma kalau kita miringkan kepala, jadinya begini kan? Gambar apa ini? Kelinci ya. Ya. Bagaimana dengan ini? Gambar apa ini? Kuda ya? Kalau kita miring ke kiri kepalanya gambar apa ini? Kodok ya? Kodok. Ini pasti kodok. Banyak nih contoh seperti ini kan ya. Kita tuh di WhatsApp group sering dapet kan gambar-gambar kayak gini ya. Banyak contoh kayak gini. Apa optical illusion katanya gitu. Tapi sebenarnya apa nih kira-kira ibu dan bapak yang ingin saya coba tunjukkan? Apa yang bikin kesimpulan kita beda-beda? Sudut pandang. Sudut pandang ya? Betul. Betul. Perspektif yang berbeda. Ada yang berbeda. Cara-cara yang orang memilihat. Misalnya dalam hukum kasus kertas dulu dengan cara yang berbeda. Kalau kita lihat misalnya dalam putusan tadi ada tiga pindahan yang berbeda dalam cara kelamin putusan. Putusan pertama menyatakan terbukti berita. Tidak terbukti. Putusan panding terbukti. Di kasasi dan PK tidak terbukti. Saya melihat itu bagian dari cara berpikir ketika orang menerapkan hukum berbeda. Sama hanya ketika kita tadi bicara tentang revisi undang-undang ITB. Bagi legislasi itu sudah final. Tapi bagi kita pembelanjaan hukum itu menyatakan bahwa itu masih banyak perubahan dan masih pembeli perbaiki. cara berpikir inilah yang dibuat kemudian dalam kontes berbakan hukum itu keadaan berbeda. Cuma saya dalam kontes pendidikan hukum kita di local S1 tadi kita belum ngasih pada risiko apalagi model pembelajaran kita hukum kita ala Belanda ini hanya membeliasakan maksimal semua masal tapi kalau kita melihat pendidikan yang berikam kita sudah mengalami lebih banyak pada keistadi ini saya kira pelatihan ini juga akan jadi reorientasi bagi kita pendidikan hukum bagaimana membiasakan asesua itu berpikir berdarah hukum dengan baik karena kalau kita lihat profesi yang paling apa yang paling applicable nanti mereka menjadi jaksa menjadi royal menjadi polisi dan lain sebenarnya sehingga dari sinilah kita dapat 3 hari bagaimana mengajak baik terima kasih terima kasih kita supaya Bapak berkiranya bisa dapat berkiranya jadi mohon maaf oke tadi dengan siapa ya Bapak siapa tadi maaf karena saya nggak kelihatan semuanya di situ Pak Aris Nain oh Pak Aris Nain baik baik Pak Aris Nain terima kasih banyak benar sekali Pak Aris Nain jadi seringkali kalau saya sharing ini dengan banyak dosen lain saya senang sekali kalau di UNRAM ada keterbukaan yang luar biasa dan saya senang sekali karena banyak juga terus terang saja kalau saya sharing dengan banyak dosen lain ada dikasih blok duluan ah ini anak S1 nggak usah diajarin hal-hal yang sifatnya mengkritik nah ini yang saya kira cara pandang yang keliru dan saya bersyukur kalau dosen-dosen di UNRAM jauh lebih terbuka pikirannya lebih maju bahwa sebenarnya ini adalah suatu skill yang menurut saya kita perlu berikan ke mahasiswa jadi kita tidak perlu strik juga untuk berkata bahwa kalau S1 kita sering dikasih lagi ya taksonomi belum itu ya S1 sampai segini S2 segini S3 segini sebenarnya berpikir kritis itu bukan sesuatu yang terlalu advance bahkan di banyak negara lain itu dari SD udah diajarkan berpikir kritis nah jadi saya sendiri seringkali kalau di Jentera ada mata kuliah yang waktu awal sekali diberikan pengembangan pemampuan akademik itu ada satu sesi berpikir kritis yang saya berikan tersendiri untuk mahasiswa kami tantangannya banyak sekali karena kita semua dari SD tidak didorong untuk berpikir kritis kita hanya disuruh mengikuti guru kita bilangnya apa begini bahkan kadang-kadang kalau kita mengatakan sesuatu yang berbeda dimarahi terasa betul sama anak saya saya juga sering mengingatkan tidak apa-apa berpikir bebas kemudian tugas guru yang memberikan pengarahan berpikir kritisnya dulu untuk skeptis untuk bertanya itu tidak ada masalah tugas kita justru untuk memberikan pengarahan supaya ada hal-hal yang perlu diberi tekanan jadi satu catatan penting adalah kenapa sih sabjana hukum perlu berpikir kritis seperti yang saya katakan tadi hukum itu kan memang bukan seperti matematika bukan ilmu pasti kalau dalam matematika satu tambah satu pasti dua kalau dalam hukum seperti tadi kita lihat sendiri alternatif penyelesaian kasus itu bisa banyak ada joke yang sangat sering digunakan kalau ahli hukum berkumpul dua orang pasti ada minimal tiga pendapat berkumpul lima orang bisa sepuluh pendapat karena kita bukan ilmu pasti kemampuan berpikir kritis itu kemudian karena itu menjadi penting karena kita diharapkan semua sarjana hukum kita semua mahasiswa kita nantinya dan seterusnya itu bisa menjangkau segala sudut pandang untuk bisa melakukan keenam kenalaran hukum di atas jadi perlu disadari oleh kita semua utamanya dosen-dosen supaya mendorong mahasiswa untuk kritis bahwa kritis itu bukan berarti bandel berpikir kritis itu sebenarnya adalah selalu mempertanyakan jadi bukannya bukannya mengkritik tapi sebenarnya mempertanyakan karena kita terjemahkan dari bahasa lain critical thinking sementara kita sudah punya makna di kepala kita yang namanya kritik itu negatif itu yang ditempelkan ke kita sejak dulu padahal sebenarnya critical thinking itu untuk question terus mempertanyakan terus karena kan ilmu itu sebenarnya lahir dari pertanyaan kan ya ibu dan bapak kita semua tahu itu kenapa ilmu itu berkembang lahir dan seterusnya karena ada pertanyaan jadi kita dorong supaya ada critical thinking karena ternyata sudut pandang itu bisa menghasilkan kesimpulan yang beda-beda seperti tadi nah boleh saya kembalikan dulu ke sini sebentar di titik ini untuk memperlihatkan pentingnya critical thinking tadi di setiap langkah ini akan sangat kaya analisis kita kalau critical thinking itu kita terapkan dengan cara itu tadi skeptis benar gak begini skeptis kan sebenarnya begitu ya ibu dan bapak ya benar gak begini bagaimana kalau begitu bagaimana kalau A bagaimana kalau B bagaimana kalau C misalnya ketika mengidentifikasi fakta langkah satu misalnya ternyata kalau kita kritis kita akan terus menggali fakta apa sebenarnya yang belum tergali atau misalnya sudah sampai di sini yang nomor 4 ini menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus kok tiba-tiba ada yang aneh nih saya kasih contoh konkretnya misalnya kasus novel Baswedan kalau kita tidak berpikir kritis kita akan bersukaria ketika dua orang tersangka sekarang sudah apa namanya sudah diberikan fonis begitu sudah bukan tersangka lagi statusnya secara hukum pidana karena bahkan kemudian hakim memberikan fonis yang lebih daripada yang didakwakan jaksa padahal waktu itu kita semua heboh karena dakwaannya tapi kalau kita berpikir kritis kita kan akan mempertanyakan apa betul dua orang ini pelakunya karena kalau dari laporan tim pencari fakta di bawah kapori sendiri saya sendiri waktu itu tim pencari fakta yang di bawah Om Nas Ham tim pencari fakta yang di bawah kepolisian saja bilang bahwa novel itu disiram air keras karena pekerjaannya terkait dengan pekerjaannya sementara struktur kasus yang di amini oleh hakim adalah dua orang ini tidak ada dendam tidak ada dendam yang sifat apa hanya dendam pribadi gitu ya jadi bukan karena kasus apa ditangani oleh Nafka Baswedan kalau orang yang berpikir kritis akan mempertanyakan gak mungkin dong gitu ya sama saya gak tahu apakah ibu dan bapak sempat lihat itu video yang viral sekali dari Bintang Emon komedian Bintang Emon yang dia jadikan bercandaan bahwa ya gak mungkin orang gak sengaja bangun pagi subuh-subuh kan dia bilang si Bintang Emonnya bilang saya aja males bangun subuh-subuh kadang-kadang kita juga habis sholat subuh tukar lagi ini niat banget apa namanya bangun subuh-subuh mengintai nyiram air keras air kerasnya harus beli dulu gitu ya kalau belum nonton nanti minta sama Mas Rian videonya saya yakin pasti Mas Rian udah nonton juga soalnya videonya lucu banget saya ketawa sendirian begitu lihat video itu untuk menunjukkan bahwa seorang komedian pun kalau berpikir kritis bisa melihat ada yang aneh pada kasus Mafeb Baswedan nah ini yang saya bilang kalau kita tidak mendidik mahasiswa kita untuk berpikir kritis mahasiswa kita akan jadi iya-iya terus gitu putusan pengadilan ini wah udah bagus nih udah bagus nih hakim sudah benar bahwa hak bahwa putusan pengadilan itu sesuatu yang tidak bisa diganggu-ganggu kecuali dengan upaya hukum sesuai kuhab ya kita harus tekankan itu kepada mahasiswa kita tentu saja tapi berpikir kritis itu bagus sekali untuk bisa melihat faktor-faktor yang sangat kurang kasusnya Prita Mulyasari tadi kalau kita perhatikan tadi saya ketemu tuh di halaman berapa tadi pertimbangan hukum kas hakim majelis PK tadi dia menurut saya sudah mencari menemukan celah yang tidak ketemu di putusan kasasi dan banding dia mengutip dissenting opinion dari hak mana tadi saya catat halamannya kok oh ini dari dissenting opinion dari hakim Salman Lutan halaman 30 alinia kedua saya ingat dia cuplik bahwa ada pandangan yang kritis melihatnya sayangnya hanya dissenting opinion waktu di putusan sebelumnya tapi dia bawa ke sini untuk melihat bahwa ada pandangan ini loh bahwa ternyata apakah tepat untuk memberikan sanksi ini kepada ibu Prita Mulyasari begitu misalnya ini contoh bagaimana kalau kita berpikir kritis kita bisa menemukan celah-celah yang membuat kita lebih tajam melihat kasus gitu kemudian saya akan lanjut lagi jadi bahayanya sekali lagi kalau seandainya kita tidak mengajarkan atau melatih berpikir kritis adalah kan kalau kita bicara logika dasar dalam tanda kutip logika dasarnya di sini kita bicara premis mayornya dalam penelaran hukum kan biasanya pasalnya gitu ya setiap orang ITE-nya kan begitu dengan sengaja mentransmisikan dan seterusnya pas bunyi pasalnya premis minornya fakta-faktanya kita akan lihat ini saya tulisnya secara ringkas aja nih ibu bapak titik-titik tapi kan ada fakta Prita mentransmisikan surel dan seterusnya eh kesimpulannya maaf kesimpulannya belum diganti kesimpulannya adalah karena saya pakai template dari yang lalu kesimpulannya adalah Prita bersalah tapi pertanyaannya benar gak sesederhana itu kalau tidak kritis mengiyakan saja apa yang dikonstruksikan oleh jaksa dan diamini oleh hakim kesimpulannya begitu tapi kalau kita berpikir kritis wah tajam sekali ada fakta lain gak misalnya motifnya motifnya Prita sebenarnya apa kemudian tadi ibu bapak saya kira sudah baik sekali menemukan karena kita semua disini sudah biasa ya bahwa oh ada soal perlindungan konsumen disini bukan undang-undang ITE sebenarnya akan lebih baik kalau dulu waktu awal jaksa mengkonstruksikannya dengan undang-undang perlindungan konsumen misalnya begitu kalau kita berpikir kritis ini akan ketemu makanya tadi ibu dan bapak karena semua sudah jago berpikir kritis ketemu bayangkan tapi kalau mahasiswa-mahasiswa kita tidak dilatih untuk berpikir kritis gak ketemu ini perlindungan konsumen nanti kuliahnya Pak Zu gak nyambung nanti dengan mahasiswa karena mahasiswa akan mengiakan saja oh ya jaksa konstruksinya begini ya sudah ikuti nah ini pentingnya berpikir kritis karena logis dalam hukum logis dalam tanda kutip belum tentu benar bahkan yang benar belum tentu adil gitu jadi seandainya tadi ya kalau kita pakai apa yang disampaikan oleh kelompok 1 2 dan 3 kelompok 1 tadi mengatakan seandainya pakai jadi putusan PK-nya itu kalau pakai perspektif ITE harusnya Prita bersalah sama ya kelompok 2 dan 3 juga begitu kalau pakai konstruksi itu nah jadi logis belum tentu benar kan dan kemudian kalau misalnya mau pakai undang-undang perlindungan konsumen pun kalau ternyata tidak ada tidak berpikir kritis dalam arti tidak cari fakta tidak cari motif tidak cari dan lain sebagainya mungkin juga tidak ada keadilan yang akan diterima oleh si ibu Prita tadi sama dengan kasusnya baik Nuril persis sekali lagi saya pakai kasus baik Nuril untuk di Ambon dan Sumba karena itu kelihatan betul bahkan ketika benar dalam tanda kutip pun ya benar ternyata tidak adil karena ibu Nuril adalah seseorang yang sebenarnya mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk verbal gitu gak adil sebenarnya ketika jatuh putusan itu baru kemudian dikoreksi nah ini yang membuat berpikir kritis dalam hukum itu betul-betul luar biasa pentingnya ya kasusnya tadi contohnya tadi itu yang tadi saya katakan kalau di banyak negara maju saya tidak pakai hanya misalnya Amerika atau Belanda tapi yang saya lihat ya karena saya tertarik sekali dengan pendidikan memang tidak hanya pendidikan S1 tapi bahkan sebelum-sebelumnya anak-anak itu saya punya kelompok sama teman-teman kuliah saya dulu di FAOI untuk anak-anak PAUD untuk mendidik anak-anak yang miskin sekali jadi di PAUD-nya itu kami bikin di tempat sampah kadang-kadangnya di Jakarta kan wah ininya ya apa jurangnya itu luar biasa tinggi jadi saya punya ketertarikan tinggi terhadap sistem pendidikan dan menemukan bahwa bahkan dari PAUD pun pendidikan anak usia dini itu anak-anak di Indonesia jarang dikasih berpikir kritis menciptakan sesuatu main-main jadi saya sama teman-teman mendorong itu juga dari anak-anak usia dini itu dilatih untuk menemukan sesuatu ada metodenya namanya metode Montessori ada lagi metode segala macam lah ya karena ternyata di banyak tempat barangkali ini terutama di Jakarta sih ini yang menimbulkan keprihatinan mendalam anak-anak itu sudah disuruh belajar ini nulis sama berhitung dari TK kadang-kadang masuk SD harus tes nulis sama berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2 2 tambah 2 sama dengan 4 padahal harusnya untuk bisa berpikir kritis kita harus melihat kondisi real di masyarakat harus bisa menemukan sendiri gitu nah jadi apa dalam ilmu hukum tadi maaf ya saya kepaut dulu tadi sebentar untuk menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya berpikir kritis ini dilatih bahkan sejak usia dini dari SD SMP SMA jadi ketika kuliah pun gak usah dikasih pelatian ini mereka sudah mampu tapi kenyataannya tidak begitu nah dalam ilmu hukum lebih penting lagi karena nanti analisisnya ditajam karena dia akan cari terus celahnya begitu nah kegagalan berpikir kritis ini selain karena sistem pendidikan sering terjadi karena kita sendiri juga sudah nyaman dengan informasi yang kita miliki sudah banyak sekali sekarang bahkan kajian-kajian filosofis yang mengemukakan soal post-truth gitu katanya jadi post-truth itu menggambarkan bagaimana kebenaran itu jadi dipertanyakan karena kebanyakan manusia ternyata apalagi dengan era informasi seperti sekarang nyaman dengan informasi itu jadi kita hidup dalam bubble kita pengen dengar informasi itu aja pengennya memang itu karena kita nyaman dengan itu padahal ada informasi lain yang perspektifnya berbeda gitu ya jadi saya suka main-main sama mahasiswa saya begini kalau buat dosen saya bisa skip tapi kalau buat saya cerita aja jadi ini konteksnya cerita untuk ibu dan bapak saya sama mahasiswa saya suka main-main di kelas berpikir kritis begini bayangkan kalau kita adalah tour guide untuk mahluk planet mahluk planet ya ini tergantung angkatannya pasti tahu ini IT dulu ya IT tergantung angkatannya karena ini kalau anak mahasiswa sekarang udah gak tahu film IT kali nah jadi mahluk planet ini gak tinggal di bumi gak punya set of information cara berpikir seperti yang kita miliki ya mahluk planet nih nah mahluk planetnya jalan-jalan ke bumi dia sampai ke suatu lapangan bola ini lapangan bola mana nih ibu bapak ini yang suka bola pasti tahu kalau saya jarang nonton bola sebenarnya sejujurnya nah ini lagi main bola penontonnya banyak banget si mahluk planet si mahluk planet nanya ke kita sebagai tour guide dia nanya pertandingan bola itu apa sih nah nanti kan mahasiswa jawab tuh biasanya mahasiswa jawab pertandingan bola ini ini menjelaskan oke biasanya masih belum hangat nih diskusinya makin hangat kalau saya tanya lagi ke mahasiswa si mahluk planet nanya nih sama kita si IT ini nanya ke kita kok banyak sekali sih orang yang mau aja dan bahkan seneng sampai teriak-teriak begitu yey yey gitu ya yell-yell segala macem pakai chat-chat di muka dan seterusnya padahal cuma nonton orang berebutan satu bola 22 orang berebut satu bola doang tapi orang seneng banget bahagia nonton bola kenapa sih bayangin nah ini mahluk planet dia gak mikir kayak kita akan kemudian mahasiswa akan mencoba menjelaskan soalnya ini seru mbak dan seterusnya saya tanya lagi ke mahasiswa orang planetnya nanya nih kenapa sih yang di pinggir lapangan ribuan orang itu gak masuk aja ikut berebut bola di lapangan kan bisa aja masuk langsung ke tengah lapangan nah mahasiswa langsung hangat lagi kan ada hukumnya mbak yang berlaku nah biasanya gitu nanti dihukum kalau kita masuk lapangan dan seterusnya dan seterusnya rame lagi kemudian makhluk planetnya nanya lagi kok gak ada pemain perempuan sih disitu kenapa laki semua kok gak dicampur aja nah ini biasanya makin rame mahasiswa ya bayangkan pola pikir mahasiswa kan mungkin lagi juga dengan aktivisme segala macem wah ini soal keadilan gender ada yang bilang gitu tapi di sisi lainnya ada yang bilang gak bisa dong nanti ketabrak-tabrak ada yang terpegang dan lain sebagainya rame ini biasanya nah dari sini bener gak ibu bapak bener gak ini bisa dibetebal banget loh soal pemain perempuan memangnya bisa dicampur-campur gitu kan nah tapi refleksinya yang biasanya saya dorong mahasiswa untuk refleksi sama-sama adalah bahwa kita ini makhluk planet itu beruntung dalam tanda kutip karena dia gak punya set of mind pikiran yang udah kita biasanya terima begitu saja makhluk planet adalah ya dia gak tahu apa-apa soal kehidupan di bumi nah bayangkanlah kita selalu berada dalam posisi si mahluk planet itu kita akan nanya melulu kita akan seperti orang bodoh gitu mohon maaf ya tapi seperti orang bodoh kok begitu sih kok begini kok gak dicampur aja perempuan sama laki-laki gak apa-apa nanya seperti itu dan kemudian kita berikan jawaban kita diskusikan dan sekali lagi tugas dosen lah untuk memberikan pengarahan-pengarahan tapi kecenderungannya kita begitu kan kita tidak mempertanyakan lagi apa yang misalnya putusan pengadilan yaudahlah putusan pasti betul udah berkekuatan hukum tetap lagi belum tentu jaksa jaksa ya kenapa konstruksi hukumnya tadi dalam kasus perintah mulia sari pakai undang-undang ITE kenapa gak pakai undang-undang pelindungan konsumen kalau orang yang gak berpikir kritis dia akan bilang yaudah jaksa pasti betul kan orang dia sudah berpengalaman jaksanya dan sudah dikukuhkan lagi oleh hakim misalnya begitu nah dan kita cenderung membela komunitas kita ini wajar dan manusiawi sangat manusiawi untuk membela komunitas kita kita beragama Islam kita akan sangat membela kaum muslimin gitu ya gak apa-apa itu manusiawi tapi kalau kita jadi sarjana hukum hal-hal seperti ini akan membuat kita kurang berpikir kritis gitu gak apa-apa padahal untuk mempertanyakan dulu intinya kan seperti itu saya kasih contoh nih bagaimana kenyamanan kita akan informasi seringkali bikin kita luput untuk cari fakta yang sebenarnya ini saya kutip namanya tempo cari fakta ini ada di instagram waktu itu heboh pada suatu ketika tahun lalu ini jenis tahun lalu katanya ada gosip mata pelajaran agama itu mau dihilangkan wah heboh di whatsapp group biasanya kan gitu yang paling heboh biasanya di whatsapp group ya ibu dan bapak ya ini pki segala macem indonesia darurat pki dan lain sebagainya nah komunisme ya dan seterusnya mulai muncul dari isunya jadi berkembang dari satu sedikit saja gosip itu perkembangannya bisa banyak dari pelajaran agama masuk isu komunisme masuk isu pki dan seterusnya kemudian yang dilakukan oleh tempo cek fakta ini adalah dia cari informasi lebih jauh oh ternyata ada soal bahwa ada kemungkinan maaf ini berarti bukan Juni oh benar ini Juni tahun ini maaf ya bukan malu Juni tahun ini ternyata ada pembicaraan soal mengubah kurikulum itu saja bukannya mau menghapus pelajaran agama nah intinya kemudian ada cari fakta begini dan kemudian ternyata kesimpulannya adalah bukan mau menghilangkan mata pelajaran agama tapi sedang mempelajari kurikulum untuk dibuat lebih baik faktanya begitu tapi ternyata yang berkembang adalah opini satu dua orang yang waktu awal menyebarkan informasi ini karena kecenderungannya memang ada kita tidak bisa membedakan mana opini mana fakta kedengarannya seperti fakta pada sendiri opini dan fakta juga tidak selalu benar harus cari fakta yang valid misalnya saya sering dapat di grup whatsapp grup keluarga terutama apa namanya tante om bibi paman yang agak apa namanya gap umurnya dengan saya agak jauh begitu terima sesuatu langsung saja sebar nah padahal ternyata begitu dicek beritanya saja misalnya kalau dilihat karena bisa informasinya online ya itu bukannya dari misalnya kompas atau republik spot apa yang gak jelas jadi seringkali begitu terlalu cepat mengambil kesimpulan jadi berpikir kritis itu masalahnya adalah dia memang bukan ilmu pengetahuan kan ibu dan bapak dia bukan sekedar teori-teori kita belajar teori keadilan misalnya gitu ya atau Gustav Radbruch bilangnya begini atau Hans Kelsen bukan begitu tapi sebenarnya berpikir kritis itu adalah skill kemampuan jadi dia gak bisa dihafalkan dia hanya bisa dilatih dan dikasih tips and tricks gitu dan perlu kedalaman mengenai subjek jadi memang perlu lebih banyak baca buku lebih banyak perlu cari tahu tapi yang bisa kita berikan ke mahasiswa kita adalah metode-metodenya gitu nah karena itu misalnya silahkan ibu dan bapak bisa reflasikan lebih lanjut metode apa yang bisa diberikan kepada ataupun langkah-langkah apa ataupun tips apa yang bisa diberikan ke mahasiswa kita tapi ini hal-hal yang seringkali saya kasih ke mahasiswa saya tipsnya begini kira-kira argumen apa nih kalau kita dalam posisi sebaliknya gitu ya misalnya cari tahu dulu bukti dan fakta itu benar atau tidak dan kemudian akar masalahnya sebenarnya apa sih kemudian situasi yang mungkin ada sebenarnya apa gitu dan seterusnya misalnya saya kasih mahasiswa saya ini coba deh kalau kamu dapat apapun kasusnya saya ngomong ke mahasiswa gitu ya makanya kamu-kamu ataupun anda gitu cek dulu aktornya siapa nih kenapa dia ngomong begini misalnya begitu ya ini hal-hal yang mungkin diberikan nah jadi dalam proses berpikir kritis inilah sebenarnya aspek-aspek seperti gender konteks lokal etika hukum bukan hanya etika profesi begitu bisa dipertimbangkan oleh seorang yuris seorang sarjana hukum nah jadi oh iya ini ada satu catatan ya yang saya ingin kita semua gali sama-sama soal apa yang biasanya membuat kita sulit untuk berpikir kritis nah biasanya ini kita ada kecenderungan apa menerima apa adanya gitu ya kemudian juga gak tahu akar masalahnya kemudian juga kalau mahasiswa suka males cari tahu ah udahlah pokoknya ini aja ditulis apalagi kita tahu ya ibu dan bapak seringkali saya gak tahu pengalamannya sama gak di Unram tapi saya sendiri saya ngajar di dua kampus di Jakarta satu lagi di Atmajaya apa namanya seringkali kalau dikasih tugas mahasiswa kita tuh sering juga gak ngecek sumbernya dia google aja terus di copy paste gitu bahkan gak baca sering ya sama ya bu bapak ya banyak ya kayak gitu ya jadi suka males males cari tahu googling aja langsung megang gadget gitu langsung sama sama ya sayangnya sama tapi ini gunanya kita merangsang mahasiswa kita untuk berpikir lebih jauh nah seringkali ibu dan bapak yang menjadi apa namanya karena ini adalah skill latihan seringkali yang saya lakukan ke mahasiswa adalah saya minta mahasiswa juga bertanya ya misalnya atau saya tanya ke mahasiswa jadi jangan hanya baca putusan tapi misalnya saya tanya kalau Anda jadi kuasa hukum tergugat kalau kasusnya perdata gitu ya argumen apa yang akan Anda kemukakan jadi dia berpikirnya bukan dengan cara pandang putusan pengadilan mungkin tapi dia akan berusaha untuk cari cara pandang lain gitu kemudian kadang-kadang saya rangsang juga mereka untuk berpikir dengan bertanya kira-kira cara berpikir hakim apa ya sehingga dia sampai keputusan itu nah disini bisa tuh yang mereka akan oh mungkin ini hakimnya positifistik ya mbak ya misalnya gitu gak apa-apa ajak diskusi aja gitu ya dan kemudian saya juga seringkali bertanya ke mereka kira-kira kalau Anda jadi hakim putusannya alternatif putusannya apa gitu kalau tidak setuju apa putusannya nah yang gini begini pertanyaan-pertanyaan kunci seperti ini itu akan merangsang mahasiswa untuk berpikir kritis nah saya sambil lihat-lihat jam nih ya Mas Rian sebentar lagi udah mau berakhir ya jadi saya saya sambil lihat-lihat jam sedikit nah bagian terakhir adalah saya ingin mengajak ibu dan bapak tadi seperti pesan pak adekan waktu pembukaan kalau kita menggunakan kasus dalam mata kuliah kita apapun mata kuliahnya itu akan sangat baik ya tadi seperti disampaikan oleh pak adekan nah satu yang perlu kita kemudian karena itu perlu ingat-ingat adalah gimana caranya saya yakin nih kalau kita diskusi tapi gak apa-apa kita diskusi bisa panjang kan gak hanya sesi ini ya jadi saya sambil lihat jam kita coba tepat waktu mungkin agak mundur sedikit lah ya tapi kita perlu memang kalau kita membahas putusan kita akan lebih melihat langsung relevansi dengan praktik gitu dan akan terasa dari apa yang ibu bapak tadi alami pengalaman ibu bapak barusan kan lebih enak ketimbang dengerin saya ngomong 30 menit 30 menit itu digunakan untuk diskusi lebih banyak yang bisa tergali gitu nah tentu saja namun kita perlu perhatikan apakah kasus itu relevan dengan materi kita terus waktunya cukup gak kalau tadi ibu dan bapak karena saya tahu persis ini semuanya sudah berpengalaman sekali mengajarnya jadi saya kasih waktu 20 menit saya bilang gitu kan bayangkan mahasiswa gitu mungkin mahasiswa gak akan cukup satu jam juga jadi sering kali kalau saya tuh sering ngasih seminggu sebelumnya ini tugas untuk minggu depannya saya sediakan dari seminggu sebelumnya jadi minggu depannya sudah tinggal diskusi jadi itu akan lebih pas untuk mahasiswa kita nah kemudian sebentar ya saya akan bisa skip-ship saja ini contoh-contoh saya jadi kadang-kadang memberikan contoh kasus seperti ini ini untuk mata kuliah penelaran hukum membuat pertanyaan kunci ini jadi penting supaya mahasiswa mikirnya ke arah situ nah intinya seperti itu nah terakhir sekali karena saya harus berbicara soal integrasi yang unik dari mata kuliah ataupun materi penelaran hukum ini adalah kita ini beda dengan isu gender isu konteks lokal ataupun isu etik yang nanti dan esok hari akan ibu dan bapak dapatkan sekali lagi penelaran hukum itu skill ya kan jadi gak keterampilan dia nah keterampilan apa yang bisa diberikan dalam setiap mata kuliah menurut ibu dan bapak nanti kita bisa diskusi lagi di apa namanya kesempatan lainnya tapi intinya begini ini slide terakhir saya skill itu penelaran hukum nanti ini akan diberikan juga dalam sesi-sesi berikutnya intinya adalah seperti kita-kita semua tahu karena kita semua disini dosen ketika kita mau memberikan sesuatu kita bisa membuatnya dalam mata kuliah sendiri kelebihannya adalah dia tidak tergantung pada kemampuan maupun kemauan dosen atau bisa diberikan dalam bentuk integrasi terstruktur dalam arti dalam beberapa mata kuliah jadi gak satu seperti yang pertama ini tapi dia beberapa mata kuliah dibuatkan dibuatkan satu atau dua sesi tersendiri nah kelemahannya dia sangat tergantung pada ada gak dosen yang bisa ngajar ini udah paham betul tapi kan ini tujuan dari perhatian kita tiga hari ini ya supaya semua ibu bapak bisa mengajarkan mengenai penelaran hukum nah metode lainnya yang ketiga itu adalah integrasi selipan jadi dia gak dimasukkan dalam satu sesi dari 14 pertemuan kalau yang tengah ini kan 14 pertemuan satu atau dua itu mengenai penelaran hukum misalnya begitu ya bisa juga di yang ketiga dia gak ada dalam satu sesi atau dua sesi sendiri tapi dia masuk dalam studi kasus dalam bahan bacaan gitu nah karena waktu kita sudah habis saya tidak akan mendorong ibu dan bapak diskusi sekarang tapi mohon untuk merefleksikan sendiri dulu deh nanti kita bisa diskusikan lagi keesokan hari kira-kira penelaran hukum ini bisa masuk di satu mata kuliah mana saja ya kemudian dengan cara apa apakah mau masuk satu dua sesi tersendiri atau mau disilipkan sebagai misalnya melalui studi kasus atau bahkan mau bikin mata kuliah tersendiri tapi ini saya kira challengesnya lebih banyak ya karena kita bicara kurikulum gitu tapi mohon dipikirkan terutama untuk mata kuliah masing-masing dalam hukum perdata bagaimana dalam hukum internasional bagaimana HTN bagaimana HAN hukum dagang ketenaga kerjaan persaingan usaha pelindungan konsumen apakah atau apakah ingin dimasukkan dalam bentuk integrasi terstruktur atau integrasi selipan dan yang pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memasukkannya nah saya kira sementara dari saya itu dulu saya kembalikan kepada Mbak Rahma atau Mas Rian kalau masih mau dibuka tanya-jawab saya persilahkan tapi kalau pun mau istirahat dan kemudian tanya-jawabnya Sinyal Halo semuanya 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 dulu oke silahkan silahkan Oh iya iya karena masih ada sesi sama Bapak Bipitri di sesia terakhir yang terakhir di hari ketiga teman-teman komentarnya pada lama semangat siang Bisa dipakai? Bisa dipakai? Atau Bapak Ibu mungkin ada yang mau nanya? Ada sebenarnya? Baiklah kita lihat dulu ya Sama-sama Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ya Singkat aja Bapak Bipitri Saya kemudian jadi agak Apa ya Galau Jadi agak galau Kenapa saya galau Karena kemudian Sampai sejauh kemana sih Kita kemudian bisa mengajarkan pengalami Padahal Walau Walau Soalnya sebagian dosa saya sendiri Tiba-tiba mengalami bahwa Menyadari bahwa saya tidak ingin kemampuan secepat Tidak 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 Saya yang terutama Tidak 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 Zaki Tidak 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 apalagi dengan tabiasa penelamatan misalkan approach ya, di dalam kelas-kelas kita terutama kalau saya misalnya pesulitan tambahannya adalah misalnya bahasa karena kalau misalnya makamnya internasional otomatis bahasanya membuat bahasa Indonesia bahasa hukum sendiri, bahasa Indonesia sebenarnya sulit, apalagi kan bahasa bahasa Inggris, sehingga kompleksitasnya sebenarnya itu bukan apa yang bisa kita lakukan di dalam di dalam form ini saya punya apa yang bisa saya lakukan kemudian itu bisa meneratai apa yang mbak jalan hari ini langsung, terima kasih bantu, loran mungkin baru namanya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih setempatannya saya ingin bertanya pada sempat kita kali ini berkaitan kemarahan musuh tadi kita bagaimana perspektif itu banyak sekali kita di berikan ada gambar yang bisa dikaksirkan dengan berbagai macam perspektif kemudian dalam pengalaman cukup tidak ada kalau kita sebagai bagaimana kalau sebagai bagaimana kalau sebagai kemudian jika tadi tidak ada penyakit-penyakit misalnya wabis belum tentu benar kemudian benar belum tentu adil jadi saya tidak juga punya dalam pengembangan cukup tidak jika cukup mengajarkan kebenaran jadi kalau saya melihat bahwa penyakit-penyakit itu ada relatifitas penyakit semua penyakit tergantung perspektif yang kita pakai bagaimana cara mengkonstruksi kebenaran yang yang memperhatikan logika apa loyal yang memperhatikan logika hasil dan dan mengakomodil apa rasanya perspektif jasa perspektif yang makin-makin sehingga karena kalau saya melihat itu akan terjadi relatifitas pertanyaannya bagaimana mengkonstruksi logika kebenaran yang tanda maksai kebenaran misalnya milik tadi tentu ada berbagai macam perspektif dalam gambar misalnya ada yang melihat juga ada yang melihat kodok nah konstruksi kebenaran itu kita harus menyebabkan bahwa ini kebenaran bersama kita adalah bahwa apa kalau kita kita menyebabkan dari atas hanya sekarang tapi kita juga punya penyapan bagaimana mengajarkan kebenaran yang mungkin dalam konteks kompetensif saya terima kasih terima kasih tadi tadi kaitannya tantangan dalam pendidikan hukum kalau kita lihat sebenarnya kelamahan kita sendiri dalam menganalisis 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 itu kan kelamahannya untuk mengetahui konsep konsep karena dalam analisis ini kan sebenarnya bagaimana mengalami konsep jadi seperti itu tambahan ada beberapa hal memang yang menganal juga di pikiran saya terkait beberapa gambar yang kita ditayangkan tadi kalau saya melihat apa namanya pendapat saya berbadi bahwa setiap apa namanya sudut pandang susu pasti berbeda terhadap susu sehingga konstruksi hukumnya juga akan berbeda yang dikatakan oleh saya bagaimana duduk pada kaki duduk pada sebagainya berbeda nah begitu juga di dalam pembelajaran hukum itu jadi dalam pembelajaran hukum itu juga pasti akan berbeda pendapat mungkin mungkin kalau orang yang mempunyai setengah-setengah itu berpikir bahwa semua segala segala ini melanggar khas manusia dan sebagainya tetapi juga harus berpikir bahwa ada mungkin mungkin setengah Terima kasih.